Intro Tiga anak di bawah umur pelaku balap liar yang terjaring saat sedang melakukan balapan liar di Jalan Raya Tonsaru, Kecamatan Pondano Selatan pada Rabu 18 November 2020 pukul 20.30 Wita akhirnya mendapatkan pembinaan dari kasat lantas Polres Minahasa di halaman kantor Satuan Lalu Lintas Mokopolis Minahasa, Jalan Manguni, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat Ketiga anak ini saat sedang melakukan balapan liar digagalkan tim Satuan Lalu Lintas yang dipimpin Kepala Urusan Registrasi dan Identifikasi KRI Lantas Polres Minahasa, Ibda Syarif Subarkah, STRK bersama beberapa anggota sat lantas, dimana ketika saat diinterogasi ternyata semua anak tersebut belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor Atas kejadian tersebut, Satuan Lalu Lintas yang dipimpin kasat lantas Polres Minahasa AKP Yulfa Irawati SE SIK segera melayangkan undangan terhadap orang tua ketiga anak yang terjaring tersebut dan selanjutnya diberikan pembinaan dihadapan orang tua serta diberikan buku peraturan petunjuk tata cara mengendarai kendaraan untuk dipahami Dalam kesempatan tersebut, ketiga anak ini juga dihadapan orang tua mereka berjanji untuk tidak mengulangi lagi hal itu dan akan mentaati semua peraturan yang ada dalam buku petunjuk yang mereka dapat dari Satuan Lalu Lintas serta memohon maaf kepada aparat kepolisian atas kejadian tersebut Dari Tondano, Sintia Boya bersama Kru Humas TV melaporkan